Sorotan lain saudara dalam rangka memburu empat pelaku penembakan istri anggota TNI, Kapol Restabes Semarang bersama dengan DIM 0733 Semarang, menyebarkan ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang dikendarai. Ciri-ciri dan sepeda motor pelaku penembakan istri seorang anggota TNI disebar ke masyarakat melalui rekaman kamera pemantau. Dari analisis tim gabungan TNI-Polri, keempat pelaku diduga tidak profesional dalam penggunaan senjata api, dari cara membidik serta melumpuhkan korban. Pelaku tampak menunggu di ujung jalan, dekat rumah korban yang baru pulang menjemput anak sekolah. Jadi kalau masyarakat mendapatkan informasi atau mengetahui ciri-ciri pelaku ini, atau mengetahui ciri-ciri pakaian yang digunakan, atau mengetahui ciri-ciri kendaraan yang digunakan, walaupun ini tidak bernomor polisi, bisa memberikan informasi ke 082-242746179. Sementara itu, Kepala Kodim 0733 BS Semarang telah memerintahkan jajarannya turut mencari keempat pelaku penembakan untuk menjaga korban di rumah sakit. Tim gabungan TNI Polri melakukan penjagaan ketat. Sementara keluarga korban saat ini menginap di asrama Yon Arhanud C15 untuk mencegah kemungkinan kejadian serupa. Dari Denitel, dari Pondam, itu kita membuat tiket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada? Untuk anak-anaknya juga di? Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yon Arhanud 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama.